Halo Gadgeteers, kembali lagi bersama saya Arya Dan ini adalah Realme 13 Pro Plus Ya, 2024 ini bisa dibilang tahunnya AI di smartphone Jualan smartphone baru, tapi nggak ada AI-nya Itu tuh imbarat beli nasi goreng, tapi nggak ada toppingan telur dadarnya Nggak ada toppingan kerubuknya, nggak ada toppingan acarnya, dan toppingan-toppingan yang lain Ya, nasi gorengnya sih tetap enak dimakan ya, tetap bisa dinikmatin Cuma, kok rasanya kayak agak kurang gitu Tanpa telur dadar dan toppingan-toppingan yang lain tadi Nah, toppingan AI di smartphone ini juga fungsinya macem-macem sih Mulai dari yang gimmick buat nyari info di Google lewat kelingkerin layar Terus, ada yang bisa dipakai buat ngilain objek di foto Terus, ada yang bisa dipakai buat milihin gaya bahasa ya Pas lagi nulis chatting atau nulis email Sampai yang expert banget, AI itu bisa dipakai buat ngobrol secara live lintas bahasa asing Halo, apa kabar? Nah, fitur AI ini sebelumnya emang eksklusif di smartphone-smartphone flagship aja Yang harganya belasan juta Tapi tahun ini, ini cara mainnya agak beda nih Sekarang, AI ini udah mulai turun ke harga yang lebih terjangkau ya Di smartphone mid-range Dan bisa kita lihat lah, sekarang smartphone-smartphone mid-range itu udah pada gembar-gemburin fitur-fitur AI Kayak Oppo Reno, terus ada Poco, Samsung Ini Samsung agak telat nih Karena dia udah launching produknya duluan Tapi akhirnya dikenalin fitur AI lewat update software di Samsung seri A-nya Dan sekarang, Realme juga nggak mau ketinggalan Ngenalin fitur AI ini seri pro terbarunya Tapi demi bisa memboyang fitur AI ini Saya kok hampir nggak ngeliat ya Ada lompatan performa hardware yang signifikan di smartphone mid-range setahun ini Ada yang pakai chipset baru Tapi secara performa, secara spek Itu tuh kayak sama aja atau mungkin agak downgrade itu Malah ada yang pakai chipset yang sama persis kayak seri sebelumnya Ya termasuk di Realme 13 Pro seri ini Nah disini aja dimikir ya Apakah AI di smartphone mid-range itu tuh cuma sekedar gimmick software doang Atau sebenernya AI ini tuh jadi bagian Untuk memptimalin performa hardware-nya supaya lebih baik lagi Yuk kita bahas Oke, sebelum ngulik-ngulik smartphone-nya Disini saya pengen ngasih lihat dulu ya Apa aja isi dari kotak Realme 13 Pro Plus Sebenernya disini standar ya Ada smartphone, terus ada buku panduan dan kartu garansi Terus ada SIM ejector Dapet bonus case juga ya Yang lumayan cakep Ada tekstur ala-ala kulit Dan terakhir ada kabel USB Type-C Dan charger yang sekarang udah pakai 80W Superbook Ya, itu aja sih isi dari kotak Realme 13 Pro Plus Ya, kalau ngomongin Realme 13 Pro Plus ini Rasanya kurang afdol Kalau kita nggak membahas kameranya duluan Karena kamera ini masih jadi salah satu poin menarik dari Realme Pro Series Nah, khususnya di bagian lensa periscope-nya ya Lensa zoom yang masih jadi langganannya HP-HP flagship Ya, sampai video ini dibuat Realme ini tuh masih jadi satu-satunya brand HP resmi Yang bisa jualan smartphone dengan lensa periscope Yang harganya termurah di pasaran Satu-satunya saingan Realme 13 Pro Plus Ya, sekarang ini cuma Realme 12 Pro Series Kakaknya sendiri Ya, sekarang harganya juga udah turun Kalau dilihat-lihat sih sebenarnya nggak ada perbedaan yang berarti Ini masih zoom 3x optical Yang sebenarnya cukup sweet spot buat foto-foto jarak dekat Dan kayaknya bakal banyak dipakai buat sehari-hari Detailnya masih dapet ya Skin tone juga oke Dan zoom segini tuh cukup enak lah Buat dipakai foto-foto portrait atau foto-foto bokeh Separasi objek dengan backgroundnya juga rapi Nah, zoom lagi ke 6x Detailnya juga masih cakep selama diambil di cahaya yang melimpa Stabilisasi OIS disini juga lumayan membantu lah Buat framing dan fokus yang lebih baik Ketimbang sebelumnya pakai Omnivision Pakai sensor Sony di lensa periscope-nya ini Menurut saya sih lebih ngasih porsi warna yang lebih matang ya Lebih konsisten Dan sesekali fokusnya juga lebih cepat mengunci Geser lagi ke 10x zoom Tandainya tuh saya sempat skeptis Waduh, ini pasti hasilnya bakalan jelek Tapi ternyata not bad lho Detailnya masih lumayan ya Meski untuk porsi warnanya udah gas gonjreng Mode normal dan zoom yang lebih kecil tadi Terus kalau untuk kamera utamanya Dia pakai sensor Sony Lithia 701 Yang sekarang udah fokus ngandelin AI Buat dapetin hasil foto yang lebih 6x Jadi sensor kamera cakep Terus algoritma pemrosesan foto Terus fitur AI pendukung Yang di hape-hape lain tuh Semuanya jalan masing-masing ya Disini 3 poin tadi tuh Bakalan full collect barang ya Buat dapetin hasil foto yang separipurna ini Nah mereka nyebut kolaborasi 3 poin ini Sebagai Hyper Image Plus Ya bisa dilihat sendiri ya Hasil foto-fotonya disini Kontrasnya tuh mantep banget ya White balance-nya juga gak over Porsi gonjrengnya juga gak yang too much banget Sampai saya yang biasanya tuh Wajib ngendit Sebelum menaikin foto kayak G-Stories atau Fit Saya tuh sampe bingung gitu Mau ngenditin yang bagian mana lagi Kayak porsinya udah pas gitu ya Detailnya juga solid Dan ada sih tipis-tipis naikin ketanjaman foto Tapi menurut saya itu porsinya udah oke banget Terus kalau buat foto-foto malam Performa kameranya juga masih bisa diandelin lah Ya ini tipikal nge-boost foto yang serba terang ya Tapi noise-nya tuh masih bisa diminimalisir Disini saya juga gak nemu flare yang ngeganggu ya Dan detailnya juga pas pake lensa zoom Ini masih oke banget pake mode malam ini Kalau gak ada pembanding sih Hasil foto malamnya disini lumayan muat sekali Tapi kalau udah disandingin sama ponyanya Vivo V40 Emang sih agak sedikit turun kasta nih Level night mode-nya emang udah beda ya Yang mana Vivo seri V ini tuh masih gak ada obat lah Kalau udah gak ada mekanik yang delet 8 kayak gini Nah satu-satunya yang gak kerasa spesial di kamera HP ini Mungkin di lensa 0,6 kali ya Atau lensa ultrawide-nya Karena ya emang bukan menu spesial buat HP ini Tapi sedangnya lensa ini tuh punya fungsi yang signifikan Andai dibutuhin Kayak misalnya dipake buat foto-foto pemandangan ya Yang mana kalau kita pake kamera utama Itu bakal kecrop Nah disini bisa lebih kepake Atau buat sekedar selfie gitu ya Sambil pamer pemandangan background di belakang ya Selfie pake kamera ultrawide Ini juga sering dilakuin Gen Z gitu ya Pake iPhone ya Dan kadang tuh mereka lupa Kalau smartphone mereka tuh punya kamera depan Tapi ya sebenernya gak perlu se-effort itulah Selfie mesti pake kamera belakang Karena kamera selfie di Realme 13 Pro Plus ini Juga bisa di switch ke 0,8 kali Buat dapetin angle yang lebih luas Nah awal-awal pake kamera depan di HP ini Saya sempet kepedian ya Karena hasilnya kok cakep banget gitu ya Kayak Pandal baru bangun tidur Tapi udah berasa kayak abis di touch up Ternyata Kamera selfie di HP ini tuh Fitur beauty ya Itu udah nyala secara otomatis Jadi ya kalau anda gak terlalu suka Atau pengen yang natural aja Mending dimatiin aja sih Terus untuk skin tone-nya disini Emang lebih dekat ke warna aslinya ya Jadi ya sekilas emang keliatan Kurang gonjreng Dengan kamera selfie-nya Realme 12 Pro Plus Terus buat yang doyan Mode-mode pro atau mode manual Di kamera smartphone Disini juga masih ada ya Dan mode pro disini Gak cuma buat ngatur White balance, shutter speed Atau ISO doang Disini juga bisa Ngambil foto dengan perawat mentah Alias foto raw Yang mana bisa lebih fleksibel Buat di edit lagi Di Adobe Lightroom Atau Snapseed Ya jadi sekarang saya lagi nge-vlog Pake kamera depan Realme 13 Pro Plus Di Lawang Sewu Ini lagi ada di Kota Semarang ya Lagi ada kerjaan Dan kebetulan lagi pegang Realme 13 Pro Plus Yaudah Sekalian kita hunting foto dan video disinilah Ini saya nyobain kamera depan Yang udah bisa 4K 30fps ya Karena di seri sebelumnya tuh Cuma untuk Full HD 30fps Cuma Kalau saya pake sambil jalan Kok kayak masih berasa goyang-goyangnya sih ya Kayak belum begitu stabil sih Jadi EIS-nya emang Belum jalan ya Untuk kamera depan Di resolusi 4K ini Nah yang menarik sih Kalau di kamera depan Realme ini tuh Kita bisa bikin Jadi lebih white ya Nah ini jadi lebih lega Kalau dipake buat Nge-vlog Jadi tangan gak usah Terlalu maju Ini sekalian sambil saya tes backlight kali ya Backlight mah disana kali pak Sekitar jam setengah 5 sore Tapi masih terik banget ya Bagus sih Ya warnanya langit tuh gak terlalu putih-putih banget Masih ada unsur biru disana tuh Dan muka saya masih tetap paripurna Oke lah Nah kalau resolusi Full HD Bakalan lebih stabil gak sih Sekali kita coba ya Nah ini resolusinya udah saya turunin ke Full HD 30fps Tapi ternyata memang fitur stabilisasinya tuh Belum jalan ya Mungkin di next update kali ya Realme Tambahin ya Ya minimal kalau gak bisa di 4K Di Full HD aja lah Jadi ya ada opsi gitu Kalau pengen stabil Ya pake resolusi yang lebih rendah Tapi ini mau diturunin pun Ternyata masih belum stabil pak Dipake sambil jalan gitu Nah kalau untuk perekaman kamera video bagian belakang Disini konfigurasinya masih sama persis ya Kayak Realme 12 Pro Plus Ini udah bisa rekam 4K di 30fps Ya ini belum bisa 60fps Dan sayangnya Untuk perekaman 4K 30fps ini Lagi-lagi masih belum dibenerin nih Sistem stabilisasinya sama Realme Jadi ya kalau untuk ngerekam Di resolusi paling mentok ini Itu tuh videonya masih kerasa goyang-goyang ya Masih kerasa gempa bumi Solusinya kalau pengen lebih stabil Mending switch aja ke mode Ultra Stady ya Yang mana dia akan ngelock Perekamannya ke Full HD 60fps Untuk Ultra Wide nya Disini juga mentok di Full HD aja ya Gak bisa 4K Tapi yang cukup menarik ya Disini udah bisa Guta ganti lensa ke kamera utama Nah kalau ngomongin soal performa Realme 13 Pro Plus ini tuh Sempet bikin saya bolak-balik ngecekin Spek chipsetnya Bahkan hampir 3 kali saya Cek di GSM Arena Di Phone Arena Di situs-situs yang ngebahas Realme 13 Pro Plus Dan emang saya gak salah membaca sih Ini HP ternyata masih pake chipset Yang sama persis kayak seri sebelumnya Ya Snapdragon 7S Gen 2 Sebenernya case kayak gini sih Gak yang salah-salah banget ya Toh Apple pernah ngelakuin juga Di iPhone 13 Dan lanjut ke iPhone 14 Yang mana 2 HP itu Sama-sama pake chipset A15 Bionic Ya meskipun fokus HP ini tuh Bukan buat main game Tapi kalau dipake buat mambar Ya ayo aja lah Ini masih bisa kok ngangkat Game-game kekinian Contohnya kayak game PUBG Mobile ya Disini udah bisa Main di settingan yang cukup smooth 60fps Itu pun grafisnya gak harus rata kiri Mau kita rata kananin ke HDR Yang grafisnya lebih real Lebih berat Disini juga masih bisa ngangkat Dan performanya masih sangat-sangat stabil Terus kalau dipake buat Pusat Mobile Legends Disini opsi frame rate-nya Udah langsung terbuka ya Di super Atau 90fps Gak kayak Realme 12 Pro Plus Yang sempet ketahan di 60fps doang Untuk grafisnya juga Kita bisa pake yang paling cakep Di ultra Dan gak ada penurunan performa Yang signifikan gitu Main 5-10 menit pertama Masih-masih aman banget ya Tapi kalau udah masuk ke late game Yang udah rusuk banget Ini agak goyang sih performanya Bisa turun di kisaran 50-60fps Tapi kalau udah stabil ya Dia bakal balik lagi Itu 80-90fps Terus kalau respons layarnya juga Ini masih nyaman banget ya Kayak misalnya saya pake buat Mainin Hero Air of Ice Hand Disini tuh gerceknya masih dapet Dan pas saya cek Toast sampling rate-nya Ini tuh ada di kisaran 240Hz Sampai 300Hz Yang mana Toast sampling glass Gini tuh masih sangat-sangat Bisa diandelin Cuma yang agak aneh tuh Pas dipake buat main Genshin Impact Penyakit limitasi performa Di Realme 12 Pro Plus Kayaknya lanjut part 2 nih Di smartphone ini Mau pake settingan Frame rate 30-60fps Grafisnya juga udah naik turun Dari yang low sampai highest Tetep aja sih Frame rate-nya tuh kekunci Di 30fps doang Mau mode jalan-jalan di map Sumeru Sampai mode battle Kalau nabuk-nabukin musuh Performanya tuh Nggak yang naik Tapi yang nggak yang turun gitu Rata aja nih 30fps Ya mungkin tujuannya bagus sih Supaya smartphone-nya Nggak kepanasan Tapi pas dipakein Pendingin atau fan cooler Ini ternyata Nggak ngaruh juga Tetep aja tuh Sistemnya ketoh Ngunci di 30fps doang Sampai saya juga Nyalain mode Pro Dan juga high performance-nya Juga saya on-in Game-nya tuh Masih konsisten jalan Di 30fps Ya emang sih Main di 30fps itu Semutnya jelas Nggak dapet Tapi disini tuh Stabilnya jelas Dapet banget Saya sempat bikin Kesimulan singkat Kalau smartphone ini tuh Mending dinamain Realme 12 Pro Plus AI Edition Karena ya Salah satu bedanya Realme 13 Pro Plus Dengan 12 Pro Plus Itu ya ada di bagian software Sebenarnya Kalau software-nya sih Masih sama ya Dia pake Realme UI versi 5 Yang mana ini udah Sama-sama pake Android 14 Cuma bedanya Di Realme 13 Pro Plus ini Software-nya udah Sepaket sama fitur AI bawaan Yang mana Ini lumayan ngebantu sih Buat ngerjain Kerjaan sehari-hari Kayak misalnya Fitur AI Screen Recognition Nah ini tinggal Falt dua jari Di layar kayak gini Kita udah bisa Ngambil foto dan tulisan Yang ada di aplikasi tertentu Fungsinya juga bisa Kita bikin ya Al-ala Circle to Search-nya Samsung Galaxy AI Coba bedanya Kalau Galaxy AI itu Harus Muterin layar Ini tuh Kita harus Nekan jarinya Ke layar Ini tinggal Dikombain aja Sama AI Smart Loop Tambahin aplikasi Google Di sini Dan misalnya Kalau kita lagi Pengen cari tahu Info soal foto Di galeri Kita tinggal Hold pake dua jari Terus Geret gambarnya Ke Smart Loop Di samping Arahin ke aplikasi Google Nah dari situ Kita langsung dikasih Beberapa info dari Google Tentang foto yang tadi Kita cari Terus fitur AI lainnya Ada di galeri bawaan Salah satunya Fitur AI Buat ngapusin objek-objek asing Yang mana Kita pengen ada di foto Ini gak cuma Sekedar ngapusin objek Terus Ditambil Pake area lain Ada di foto Tapi Di sini tuh Bener-bener ditambil Pake objek baru Yang mana Gak ada di foto sebelumnya Ini namanya Fitur generatif AI Jadi ya Memang bener-bener Butuh koneksi internet Supaya bisa diproses Lebih baik lagi Terus ada juga AI Ultra Clarity Yang mana ini bisa Ngedupin kembali Foto-foto jadul Yang emang Hasilnya tuh Gak setajam kamera sekarang Dan gak cuma Ditajamin doang Warnanya juga Dibenerin Nah sebenernya Fitur kayak gini tuh Juga bisa kita pake sih Di aplikasi pihak ketiga Tapi ya Kalau kita pake yang gratisan Biasanya Ya dibanjirin Sama iklan Tapi di sini Kita udah bisa dapet Fitur yang Bawaan ya Pre-install Gak perlu Sainin akun Dan yang paling penting Gratis Nah yang saya sawit Sama realme Dengan bodis tipis ini tuh Mereka bisa Nalamin kapasitas baterai Yang cukup proper Dari yang tadinya 5000 mAh Sekarang di realme 13 Pro Plus Ini naik Jadi 5200 mAh Tapi bodinya Masih sama-sama tipis Kayak gini Sebenernya sih Nambah 200 mAh Disini Gak lantas bikin Baterai juga Jadi lebih awet ya Dari seri sebelumnya Enggak Secara kalau Baterai masih mirip Tapi seenggaknya Masih bisa lah Dipakai full seharian Tanpa ketemu Colokan Kalaupun kita Pakainya tuh Intensive banget ya Kayak misalnya Sore atau malam tuh Udah lowbed Kita gak perlu terlalu secure Karena charger di hape ini tuh Udah upgrade Ke 80W Superbook Isi 15 menit Kita udah dapet Baterai setengahnya Isi setengah jam Udah dapet 84% Dan sampe Bener-bener penuh Itu masih Di bawah Satu jam Alias Sekitar 43 menit Oke Jadi kesimpulannya Paling lagi cari smartphone Harga 5-6 juta Yang punya lensa periscope Sebenernya Yang ambil Realme 12 Pro Plus ini Pilihan yang Lebih hemat ya Toh harganya sekarang Udah turun banget ya Turun 1 jutaan Jadi ya Anda punya budget 5 juta 5 juta kurang Udah bisa dapetin HP ini Dan secara performa Ini masih Sama aja gitu Sama Realme 13 Pro Plus Yang model baru Toh karena Pakai chipset yang Sama-sama Snapdragon 7S Gen 2 Jadi kalau Anda tuh Gak terlalu penduli Sama AI Atau mungkin Gak terlalu sering Pakai fitur AI Buat kebutuhan sehari-hari Ya sebenernya Ngambil Realme 12 Pro Plus ini Pilihan yang sangat menarik Untuk saat ini Tapi ya Gak bohong sih Resa pereskop Yang sekarang Pake sensor Sony Di HP ini Itu memang bisa Dapetin hasil foto Yang matter ya Mau dari detail Warna Sampai fokusnya juga Dan Sebenernya Ini gak semata-mata Dari sensor optiknya doang Tapi ya Ini tuh kayak Jadi bagian rangkaian gitu Antara Hardware yang cakep Sama software Yang mendukung Lewat fitur AI tadi Jadi ya Itulah kenapa Kalau kita ngeliat Hasil foto dari Realme 13 Pro Plus Itu memang Hasilnya rata-rata Punya warna Dan porsi yang lebih Matang Terus buat yang sering edit foto Atau yang dunia kerjanya itu Gak jauh-jauh dari Gola foto Asli sih Fitur AI di smartphone ini Ngebantu banget Ya AI kan memang Tujuannya supaya Bikin kerjaan Lebih cepat kelar ya Lebih efisien Gak habisin waktu Dari sebelumnya Kita harus Ngotak-ngotak Di aplikasi foto editor Dan harus kerjaan manual Ini tuh sedampang Ngetep-tep layar Semoga di next update Toppingan AI ini tuh Makin diperbanyak ya Minimal Anda lah Kayak fitur AI Buat image Extender gitu Buat menambahin Area yang kekrop Di foto Pakai generatif AI nya Oke Terima kasih Sampai selesai Dan semoga Video ini bisa ngasih referensi ya Terutama buat Anda Yang penasaran Sama Realme 13 Pro Plus Nah untuk ngecang spek lengkap Dan link pembelian smartphone ini Seperti biasa Anda bisa cek linknya Di kolom deskripsi Di bawah video ini ya Ya disini dengan saya Arya Dan di belakang Kameran Anda pertama Sampai ketemu di video Berikutnya Sub indo by broth3rmax